maksudnya gimana komplotan pemilik rumah ini kan analoginya ya kalau langsungnya seperti apa langsungnya gimana 6 atau berapa perusahaan besar itu ini kan yang namanya Menteri Perdana ngerti udah tau ini perindosan tau ini karena gak sampai 10 ya lahan yang ditanemin Menteri Kehutanan juga tau karena maka lahan-lahan Kehutanan kan, yang dengan HGU dan sebagainya berapa ribu lutar dan semuanya di tanaman sawit tau semuanya, datanya ada semuanya tapi begitu bergejolah harganya naik kenapa bisa keluar dan bebas keluarnya berbulan-bulan sedang kita ketahui di dalam negeri langka, harga naik harga naik pacar lah karena-karena yang ademannya terlalu tinggi kan tapi kan sampai langka nah ini ada kesengajaan adalah mencari keuntungan ya, secara korporit atau secara individu dan regulator dalam hal pemerintah memberi kebebasan mereka yang waktunya berbulan-bulan bukan hanya satu minggu itu ketika saya coba hitung aja yang keluar dalam satu hari itu berapa ribu dan saya gak bisa ngitung gak bisa memberikan kabar tapi satu hari dilempar yang keluar sehingga barang kita atau banyak minyak orang yang langka di dalam negeri itu itu berapa disporat ataupun margin ataupun beda harganya kalau di import sama berapa itu itu terliunan gak? pasti terliunan gak? mungkin gak? nah disitulah yang saya katakan antara pemilik pemilik rumah pemilik rumah adalah regulator dengan pencuri ya pencuri pelakunya itu kompromi gak mungkin gak ada kompromi medcom.id a part of media group network sebuah ayam kalau diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya kalau perlu luar diri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia tisu kebantikan berkayu ini dihentikan medcom.id a part of media group news diaduk-aduk